karena disini juga ada Bapak Kicau TV Mas UU TV Halo Mas Beben Dengan channelnya kita bareng-bareng disini kita menyaksikan Big Deal Jaguar Jaguar Nah ini saya pertama-tama saya bilang terima kasih sudah dikasih kesempatan untuk membantu Om Liping dari Tim Kalindo untuk meminang Jaguar Nah Pak Jenet nih gimana perasaannya Pak Jenet ini Jaguar bisa sampai dilepas itu sebenarnya sangat berat Pak benarnya sangat berat bahannya burung itu memang burung kesayangan saya juga juga burung Mas Koks ini juga nah itu saya gak tahu yang beli Om Liping gak tahu ya ini racunnya ini ya jadi saya sebenarnya sudah lama saya ditelepon sama Om Liping gimana caranya bisa masuk ke Mas Jenet pengen ini saya kan waktu itu pernah sama predator tapi saya tahan lagi tapi saya ini diteror terus sama Om Liping ini Mas Jenet tapi diteror terus sama dari perlombaan ke perlombaan itu ternyata Om Liping mantau nah mantau terus telepon saya habis lomba pertama ya Om ya atau Mas Jenet belum bisa lagi kemarin lomba pra kedua juara lagi dan akhirnya Om Liping tadi malam itu datang ke anak saya langsung pokoknya jadi Mas Jenet mau nanya gimana nah ini saya balikin lagi Om Liping nama Om Liping bisa disampaikan monggo Om Liping sekarang udah deal udah ini Om Liping monggo yang pertama saya makasih Kota Jari tidak bantu prosesnya yang kedua Mas Jenet juga makasih yang penting saya minta ikhlas ya kalau ikhlas saya ikhlasin loh ya saya fansnya jaguar sebenernya udah lama cuman kan malu nih karena malu ambil nabung jadi pas mulai dari sebelum terlomba satu kemarin yang saya telpon pagi bisa tolong mulai-mulai dimana kira-kira bisa keluar ternyata masih di bawah belum jodoh waktu itu terakhir kemarin baru lomba kedua saya nonton di Youtube podium lagi jadi untuk menunjukkan saya serius saya dapat tetap panjang jadi saya tadinya gini Mas saya juga saya sampaikan saya kalau saya serius saya akan gila saya saya ini tidak ada berita rekayasa Mas Jinet saya kita juga paling tidak mau ya kalau ada makanya ini bisa dibilang ini deal ini pemecah rekor burung berpati termahal dan ini pencapaian Mas Jinet saya sering ngobrol nah mungkin seterusnya meminta keikhlasan Mas Jinet disitu siapa meliping pokoknya udah deal dan mungkin ada pertanyaan dari teman-teman semua Mas Beben Mas U atau kebangsa Monggo oke jadi kan kalau kebanyakan orang jadi lagi-lagi 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 orang akan mengatakan bola atau dikatakan satu kalau ada belarangnya kita tampilkan ini untuk memotivasi pemain mematih semua agar mereka saya punya keseluruhannya gergetnya saya bisa saya mampus konten itu oke terima kasih iya jadi mungkin yang jawab bisa mas oke jadi ya selama ini kita banyak lihat transaksi yang tidak real namanya ini dari berita ini saya berbagi sama teman-teman semua blogger-blogger ini sangat real dan ini perlu diapresiasi ke Pak Junet Om Liping karena ini pecah rekor untuk Burung Pak Pati nanti kita bisa saksikan transaksinya sampai terakhir ada lagi mas oke dari UU Merpati nah ini karena saya juga sebagai saksi hari ini kan ya ini big deal hari ini saya nanti mohon untuk nominal nanti juga disebutkan gitu aja bos terima kasih bisa disebutkan Mas Om Aples nanti bisa di kita tampilkan memang ini memang real nggak ada rekayasa terus ada lagi mungkin Mas Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh yang bikin saya apa ya ter maksudnya langsung ready itu kok jual bisa dikeluarkan sedangkan banyak yang nawar-nawar banyak kok ini bisa deal dan yang beli saya salut karena masih berhubungan dengan burung-burung yang suara yang diambil dan ini pecah rekor sudah transfer jual di Indonesia sampai Marokke dan semoga di Mas Aples ya atau Kopi Pink di sana pajak umur saya selalu dan pertanyaan lagi ya dua Mas John indianan saya masih bisa kita ya itu yang berkata itu Mas John Masih Alhamdulillah semoga berkata selalu dan pajak umur dunia dan semuanya terima kasih Masih saya lebih yukul saya jawab lagi ya boleh sedangkan Mas Alhamdulillah jadi sebenarnya kalau buat saya nilai utamanya bukan di harga harga buat saya sebagai agresiasi apa yang selama ini Mas John sudah lintis pengalamannya waktunya yang juru itu sekian tahun itu kan sebenarnya butuh perjuangan jadi sebenarnya menurut saya pemain sekarang lebih enak karena sebenarnya Mas John yang dulu nya sudah tidur nih yang capek ya saya kamu jadi menurut saya kalau ini bukan harga itu bukan patokan utamannya ya tapi buat apresi aku apa yang ini Mas John jadi intinya bisa ditambahkan ini nilai dari usaha Mas Junet itu sepadan ya jadi memang usahanya Mas John juga enggak segampang rakyat enggak gampang ya jadi memang ini ini memang sebadan ya terus mungkin ada lagi yang disampaikan Mas John apa pesan buat pemilik ini karena ini bumi kesayangan Mas John gimana Mas semua kalau saya sudah terjadi saya ini ya saya tetap ikhlas saya saya lepas dengan ikhlas lain tadi ini itu sudah kita naik kalau ini 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 buat motivasi ya ini motivasi jadi dengan kerja sekeras kalian akan mendapatkan hasil yang maksimal nah mungkin masafres bisa langsung aja kita serahkan mungkin serah terima uangnya uangnya Mas ini ini jadi ini nilainya sebentar ya ini nilainya bisa di sampai mas nilainya berapa kalau nilainya 1 miliar 500 1 miliar setengah 1 miliar setengah ya ini real nunggu mas kompeting 3 miliar 7 sal� 4 miliar 10 miliar 5 miliar 10 miliar g Пот 10 miliar 10 miliar sampai hendak 10 miliar tiene ini real ya teman-teman ini real bener-bener enggak ada rekayasa ini main makpati real ini pencapaian tertinggi dan bukan harga yang dibilang tapi ini Om Liping dari Talindo menghargai ceripayahnya Mas John perjalanannya karir hasil kerja kerasnya ini hasilnya dan selamat untuk Om Liping bisa memboyong jaguar dan bisa memudikan mimpinya penting saya ikut bangga Mas ya mungkin bisa salaman buat dokumen sama teman-teman sama Om Liping satu pertanyaan lagi ya boleh 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 ini saat tanya Mas Don ini ya Mas Don ini apa ya karena Mas Don ini Jaguar ini sepertinya maskotnya Kenwood ya sekarang ini nah ini setelah Jaguar ini Mas Don sudah punya pertiraan belum untuk untuk maskotnya bagus tantangan nah ini ini jawaban saya ini PR saya orang-orang saya harus kita buat dulu yang lebih saya yakin kita saya harus kita Oke makasih Mas John pertanyaan kedua Mas John ini kan saya sudah dengar dari lama kalau indanan ini sudah ada 15 diambil 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 Oke selanjutnya tinggal sedikitnya nanti biar untuk nomor 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 19 lik Sari kitaran-kitaran ini puluhnya diambil 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 keluar udah lama dan menurut saya maskotnya pas dunet kan cuman ragu untuk maju jadi setelah kemarin saya coba ke Pak Ajari dan nindiri ternyata yang terakhir disambut pas jodoh ini intinya jodohnya sama Omri Bing karena udah pernah ditawar-tawar juga belum jodoh mungkin kemarin saya pas bilangnya kemajor pas dia jodoh itu di klik aja ya Hai pertanyaan Pak Masyari ya untuk bukaan saya ini